Karena memang tujuan utama dari Patriot ini adalah survei potensi sekaligus pendampingan bagi desa-desa 4T tersebut. Agar pemanfaatan energi terbarukan nanti lebih sustainable, jadi nggak dibangun terus dimanfaatkan dan rusak. Salam Perspektif Baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara Perspektif Baru selama 30 menit. Sahabat Perspektif Baru, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki ribuan pulau kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan, salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah menyediakan akses energi ke pulau-pulau kecil, terutama di daerah yang disebut 4T, yaitu terluar, terdepan, tertinggal, dan daerah transmigrasi. Pemerintah melalui Kementerian SDM terus berupaya agar akses energi semaksimal mungkin dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di daerah 4T tadi. Salah satu programnya adalah menghadirkan Patriot Energi. Hari ini kita bahas Patriot Energi dengan narasumber Bapak Prabtono Adi Sulistono yang menjabat sebagai Koordinator Implementasi Pengembangan Aneka EBT Kementerian SDM, yaitu di Direktorat General Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Halo Pak Adi. Halo Pak Hayat Mansur. Terima kasih Pak, sudah hadir di acara Wanjarus Perspektif Baru. Pak Adi, saya mengikuti pemberitaan di media masa bahwa saat ini masih ada banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses energi, khususnya listrik ya, di daerah 4T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal, dan daerah transmigrasi. Padahal dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan akses energi kepada masyarakat. Nah, sebagai upaya memberikan akses energi listrik, saya juga mengikuti pemberitaan bahwa pemerintah mengirimkan Patriot Energi ke daerah-daerah 4T tersebut. Nah, siapa sih Patriot Energi ini dan bagaimana bentuk kerja Patriot Energi ini? Terima kasih Pak Hayat Mansur. Jadi Patriot Energi ini secara umum dia adalah kita melakukan rekrutmen ya, jadi kebanyakan secara mayoritas adalah fresh graduate ya, jadi kebanyakan ada juga yang tidak fresh graduate juga ada, jadi rata-rata ini anak muda, jadi anak muda yang masih penuh energi, jadi rata-rata. Jadi, nah ini kita mengadakan rekrutmen, kemudian setelah melalui proses rekrutmen, terpilihlah untuk angkat. Nah, ini kita sudah berjalan ke angkatan ketiga ya, jadi memang mungkin saya sedikit jumping back ke tahun, sebenarnya sudah dimulai di batch pertama tahun 2015, dan 2016, jadi ada dua batch, dua tahun. Jadi, masa kerjaan itu satu tahun, kemudian ada jeda, tidak dilaksanakan, kemudian kita mulai lagi di tahun 2021, kemarin jadi masa rekrutmennya sekitar bulan Juni, Juni 2021, kemudian kita adakan pembekalan, kemudian diterjunkan ke lapangan. Jadi, mulai per November 2021. Jadi, mereka ini adalah, untuk batch ketiga ini ada 98, 98 patriot energi, yang rata-rata terdiri dari anak-anak muda, diterjunkan ke berbagai wilayah di Indonesia, jadi rata-rata di daerah 4T. Oke, terutama bertugas melakukan profiling ya, jadi profiling daerah-daerah yang dituju, jadi mereka yang pertama itu melakukan survei daerah-daerah yang sudah ditentukan, jadi kita bahwa daerah tersebut adalah daerah yang termasuk 4T tersebut, kemudian melakukan survei apa saja aset-aset pembangkit IPT yang dulu mungkin pernah dibangun oleh pemerintah, ataupun oleh PLN, ataupun oleh negara donor, sekiranya ada. Kemudian, saat ini sudah melakukan tinggal, jadi dari yang tadinya survei di banyak berpindah-pindah, sekarang sudah live-in, jadi dia tinggal di daerah. Mungkin kalau kita pernah membayangkan namanya KKN ya, kalau program dia ternyata, seperti itu mungkin analogi mudahnya, cuman ini satu tahun. Pak Adi, generasi muda yang baru fresh graduate atau baru lulus itu, itu jurusannya apa, hanya satu jurusan atau bebas jurusannya yang mereka bisa ikuti nih? Bebas ya? Nah itu pembekalannya mengenai apa saja ya Pak? Pembekalannya tentu saja mengenai pertama yang bagaimana dia bisa survive di daerah yang 4T tersebut ya, jadi secara fisik maupun mental, jadi ada pembekalannya secara fisik, dilatih bahwa dia bisa masuk ke daerah-daerah yang medannya sulit, kemudian juga secara mental ya, karena dia harus hidup dengan lingkungan yang baru dalam kurun waktu yang lama, kemudian juga kemampuan teknis juga, karena dia akan melakukan survei potensi energi. Jadi ada survei potensi, misalnya di daerah itu ada kira-kira ada sungai yang kira-kira cocok untuk jadiin PLTA, PLTMH, nah dia kira-kira bisa melakukan survei dasar, survei dasar, tapi ada juga tenaga ahlinya nantinya, dan juga kemampuan sosialisasi dengan masyarakat, nah itu aja sih. Oke, Pak Adi, tadi telah dijelaskan bahwa Patriot Energi ini adalah para pemuda ya, yang saat ini pada program ini sudah terkumpul ada 98 dan dari berbagai jurusan, nah mereka ini mendapat gaji atau tidak Pak? Oh tentu saja mendapat gaji Pak, mereka mendapat gaji dan juga ada apa namanya, selain gaji dia juga ada semacam kayak biaya untuk operasional juga, semacam itu Pak. Nah untuk yang gelombang ketiga ini ya, yang dimulai 2021, ini sudah berapa lama Pak program ini berlangsung? Jadi kita mulainya per November 2021 Pak, jadi ini sudah hampir 5 bulan, awal November 2021, jadi ini sudah hampir 5 bulan berjalan. Nah sudah 5 bulan berjalan, mereka tetap masih di daerah-daerah yang ditempatkan, nah daerah-daerah yang ditempatkan itu pada umumnya 4 ya, nah mereka ada di 98 ini untuk 1 daerah atau 1 desa atau 1 kampung katakanlah, itu berapa orang Pak ditempatkannya? Secara rata-rata 1 desa itu 2 orang, jadi 1 desa 2 orang, ada kan 13 provinsi, ada 33 kabupaten, nah nanti ada list desa-desa yang sekarang ini sudah tahap lift in ya, jadi 1 desa itu 2 orang, kemudian ada dalam lingkup tertentu berapa desa, itu ada koordinatornya, jadi ada koordinatornya yang mengkoordinasi beberapa desa dan beberapa patriot-patriot yang ada di seputar daerah tersebut. Nah jadi saat ini sudah dari 98 itu ada di berapa desa Pak, secara total? Secara total ada di 237 desa, 2.237 desa itu yang disurvey, nah sekarang ya yang di desa lift in mungkin ada tersebar di 98-an desa. Apa hasil yang sudah dicapai hingga saat ini Pak oleh para patriot energi tersebut? Saat ini yang sudah dihasilkan itu adalah inventarisasi aset yang terutama tugasnya kan inventarisasi aset PLT-EPT yang lalu yang sudah pernah dibangun, baik itu PLTS atau PLTMH ataupun LTS-EPT ataupun ABDA pengisi daya listrik. Jadi di daerah-daerah tersebut itu yang sudah disisir itu ada, apakah ada PLT-EPT yang sudah dihasilkan di sana, apa dibangun di sana, dan bagaimana kondisinya. Kemudian saat ini posisinya sedang lift in, jadi dia sedang berdekatan, membaur dengan masyarakat di daerah situ, melakukan profiling, jadi kebutuhan desanya seperti apa, misalnya masyarakatnya mempunyai keahlian apa, apakah mungkin menganyam, atau potensi ekonomi yang bisa dikembangkan itu apa, seperti itu. Dan ini baru mau mulai juga terkait dengan potensi energi terbarukan yang ada di sekitaran situ, seperti yang kami sampaikan tadi, mungkin ada bong-bong sungai yang mungkin potensial dijadikan PLTMH, seperti itu. Berapa lama, Pak, mereka akan lift in di kampung atau desa tersebut, Pak? Ini lift in sampai berakhir masa penugasannya di November 2022 nanti. Oh, jadi hampir setahun ya mereka lift in ya? Ya, hampir setahun. Ini memang tiga bulan pertama berpindah-pindah dari 237 desa, kemudian sekarang lift in sampai akhir masa penugasan. Dari laporan yang masuk dalam lima bulan pertama ini, apa potensi energi baru terbarukan yang paling banyak yang bisa dimanfaatkan di daerah-daerah yang belum terahir listrik tersebut? Apakah surya, air, atau angin, atau yang lainnya? Kebanyakan memang secara umum itu surya, Pak. Secara umum itu surya dan air. Jadi memang paling banyak. Kalau angin tidak terlalu banyak, karena memang sangat spesifik ya. Angin itu sangat spesifik sekali. Jadi memang terbanyak itu surya dan air, PLTMH seperti itu, Pak. Mikrohidro ya. Pak, kalau masyarakat kan setiap hari menghasilkan sampah ya, dan semua negara, termasuk Indonesia juga menghadapi problema dengan sampah. Nah, apakah ada potensi dari masing desa tersebut membuat energi terbarukan berupa PLTSA, Pak? Pembagi listrik tenaga sampah. PLTSA itu bisa saja. Cuma kan secara ekonomis, ini belum diperhitungkan ya kalau disama. Potensi tentu saja ada. Tapi untuk bisa mencapai ke level PLTSA itu juga perlu volume tertentu. Apakah ekonomis atau enggak. Dan juga jenis sampahnya seperti apa. Kalau menurut pengetahuan kami dari hasil pengamatan ini berapa, ini kan desanya tidak terlalu besar ya. Jadi sampahnya juga relatif, tidak terlalu banyak. Jadi belum ekonomis atau belum secara teknis belum cukup untuk dibuat PLTSA sampah. Jadi bandingkan potensi yang lebih menjanjikan yaitu PLTS dan PLTMH. Pak Adi, apa sih tujuan akhir dari program Patriot Energy? Apakah tujuan akhirnya bahwa desa yang didatangi oleh Patriot Energy ini akan teraliri listrik akhirnya? Tentu saja itu tujuan akhirnya ya, walaupun belum tentu akan dibangun oleh rekan-rekan Patriot ini. Karena memang tujuan utama dari Patriot ini adalah survei potensi sekaligus pendampingan bagi desa-desa 4T tersebut. Pertama adalah survei potensi, kemudian pendampingan. Jadi pendampingan itu sangat diperlukan karena kita menyiapkan masyarakat setempat, jika nanti ada akses energi listrik ke sana, bisa digunakan sebagai sarana yang produktif untuk meningkatkan kejahatan. Saya memproduksi ekonomi, setelah kejahatan ekonomi. Selain itu juga mempersiapkan rekan-rekan kita di daerah, saudara-saudara kita di sana, untuk bagaimana bentuk semacam bisnis model. Jadi bagaimana pengelolaan PLTS, bagaimana agar sustainable perawatan-perawatan dasar, seperti itu bagaimana kita menentukan modelnya, apakah misalnya ayurannya berapa per bulan yang kira-kira sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat, kira-kira satu keluarga, satu kakak itu butuhnya berapa dengan kondisi setempat, kebutuhannya untuk penerangan, atau untuk kegiatan sosial, atau untuk sarana kesehatan misalnya. Jadi itu bisa diperkirakan oleh para patriot ini. Jadi ke depan kita akan lebih lengkap data-data profil, profil-profil daerah-daerah 4T tersebut, yang kira-kira berapa kakaknya, profil kebutuhan energinya seperti apa, dan kira-kira cocoknya seberapa, atau rumah pertama, bentuk model agar PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN nanti lebih sustainable. Jadi nggak dibangun terus, dimanfaatkan dan rusak seperti itu. Mungkin pendengar radio kami yang tersebar di seluruh prosok Nusantara ini, ada yang tertarik dengan program Patriot Energy ini, dan mungkin membutuhkan tenaga mereka untuk mengetahui profiling potensi ini. Bagaimana jika ada yang ingin memanfaatkan tenaga Patriot Energy ini untuk bisa datang ke desanya? Oh, itu mungkin bisa menghubungi Patriot ini ya, koordinator ini bagian Patriot Energy di Yayasan IBK namanya. Nanti dari Yayasan IBK tersebut akan memberikan kontak ke lokasi yang dimaksud, siapa di sana yang penanggung jawabnya seperti itu. Dan bagaimana bentuk-bentuk yang ingin dimanfaatkan atau terjalankan seperti apa? Semua induknya ada di Yayasan IBK tersebut. Yayasan IBK ini yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk Patriot Energy ini. Oke, berarti ini ada pihak lainnya yang ikut bekerja sama. Siapa saja, Pak, pihak-pihak yang terlibat dalam program Patriot Energy ini, selain dari tadi Kementerian ESDM dan Yayasan IBK? Oh, ya. Secara umum Patriot Energy ini adalah kerja sama Yayasan IBK dengan Kementerian ESDM. Jadi, selebihnya itu adalah beberapa sponsor ya. Jadi, beberapa perusahaan yang menjadi sponsor bagi Patriot Energy ini. Dan mungkin dari sponsor-sponsor ini akan membangun infrastruktur di daerah tertentu. Sebagai contoh, salah satu perusahaan itu rencana membangun di PLTS di salah satu desa di Kalimantan Timur. Nah, seperti itu bentuk konsorsifnya. Jadi, itu yang bentuk kerjasamanya antara perusahaan-perusahaan yang akan kerjasama dengan Patriot Energy ini. Apakah jika ada pemuda yang tertarik untuk ikut menjadi Patriot Energy ini bisa mendaptarkan ke Yayasan IBK atau langsung ke Kementerian ESDM, Pak? Untuk saat ini kan kita masih di batch ketiga. Nah, ini untuk batch. Sekarang kan sudah turun ke lapangan ya. Seharp posisinya sudah di lapangan. Jadi, kita masih dalam tahap pembicaraan untuk batch-batch selanjutnya. Jadi, misalnya nanti akan di-launching batch selanjutnya. Nanti bisa langsung menghubungin. Pasti akan ada pengumumannya dari Yayasan IBK ini sebagai Pak Recruiter. Oke. Nanti akan dihubungkan dengan cara-cara seperti apa. Pak Adi, program ini kan bagus sekali ya. Dan ini sudah masuk program ketiga. Tapi, kalau dari penjelasan Pak Adi tadi bahwa gelombang pertama itu pada tahun 2015, gelombang kedua 2016, tapi berarti terhenti dulu dan baru mulai lagi 2021. Mengapa, Pak, sampai terhenti, Pak? Itu dari kebijakan pimpinan ya, Pak. Jadi, karena memang ada hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki atau disempurnakan. misalnya lokasi-lokasinya perlu difokuskan ke daerah mana. Misalnya ini untuk kali ini di batch ketiga ini kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Tapi kalau untuk batch selanjutnya sebelumnya lebih tersebar lagi dari Sumatera sampai ke Papua. Tapi kalau saat ini juga lebih banyak di daerah kawasan Timur Indonesia. Tapi ada juga yang di Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Tim Selatan, Timur juga ada. Jadi memang ini lebih kepada penyempurnaan. Bagaimana ini lebih tepat sasaran. Bagaimana juga bagaimana aspek-aspek kita untuk menghindari kawasan-kawasan yang berkonflik, misalnya, kawasan yang rawan. Jadi kita berupaya agar patirot-patirot ini tetap bertugas dengan baik, sehat sampai pulang, nanti selesai masa penugasan. Jadi kita juga harus mereview hal tersebut. Juga masalah di koordinasi. Jadi kami juga dari SDM kan juga ini ada kira-kira wilayah mana yang pernah dibagi ABDAL atau LTSAE nanti disisir di daerah-daerah tersebut. Memang di konsentrasinya saja lebih ke Indonesia Timur. Jadi memang hanya lebih ke review kebijakan saja, Pak. Pak, mengenai review program ini, apa sih yang hasil konkret dari gelombang pertama dan gelombang kedua? Misalnya ada ratusan desa yang teralir listrik energi terbarukan? Iya, jadi dari gelombang pertama dan kedua ini kan lebih tersebar ya, dari daerah Sumatera, kemudian lebih sampai ke Papua. Ini kalau yang sekarang lebih menyempit dari Kalimantan dan sampai dengan Indonesia ke Papua. Jadi memang dari program pertama dan keduanya kita lebih mendapatkan banyak profil desa-desa yang belum berlistrik dan kita bisa komunikasikan dengan PLN sebagai BULA, Megang Kuasa Usaha Keternyata Listrikan. Jadi ini daerah ini belum ada listriknya, jaringan terdekat di mana? Nah ini masuk secara KKP tidak dengan PLN? Nah ini juga sangat bermanfaat informasi-informasi seperti ini bagi kami di Kementerian ESDM agar juga memberikan perluasan jaringan listrik kepada masyarakat. Nah dari informasi ini bisa ketahuan, oh di sana mungkin ada berapa KK, mungkin ada juga potensi energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan. Profil penduduknya seperti ini. Nah ini sekarang kita menyempit diarahkan lebih ke wilayah timur di Indonesia yang mungkin memang masih lebih banyak lagi yang masih belum tersentuh. Jadi kita konsentrasikan di sana. Jadi hasil konkretnya secara umum adalah ya ini semakin dari data-data yang diperoleh oleh kami untuk pengambilan keputusan dan juga desa-desa yang tadinya belum dialiri listrik sekadang menjadi sudah teraliri listrik oleh PLN ataupun oleh donor-donor lain yang mungkin ada yang masih belum masuk KKP itu kita bisa masukkan ke program-program perluasan ketenaga listrikan yang lain seperti DAK dan lokasi khusus yang waktu itu masih ada ya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Adi. Sampai jumpa di wawancara Perspektif Baru Berikutnya. Sukses untuk program Patriot Energy. Sampai jumpa di wawancara Perspektif Baru Berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.